Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara 6 orang tersangka pembakaran PT. BRS mengikuti sidang pembuktian di pengadilan negeri Arkamakmur. Dalam sidang ini kuasa hukum tersangka menilai kesaksian dari saksi pelapor maupun yang dihadirkan oleh jaksa penutup umum memiliki kejanggalan. 6 orang tersangka pembakaran PT. BRS menjalani sidang pembuktian di pengadilan negeri Arkamakmur. 6 tersangka ini yakni Erik, Durimansyah, Minin, EN, Edy, dan Bobi. Dalam sidang ini kuasa hukum tersangka Saman Lating mengatakan 14 orang yang dijerat dan yang diseplit dalam 7 berkas perkara banyak dijerat karena adanya kesaksian atas nama Ibnu Sakiyah dan Amran yang saat itu berada di lokasi saat peristiwa pembakaran. Namun dalam proses pemeriksaan saksi yang dilakukan, pihaknya melihat fakta yang terangkum di dalam persidangan ada yang tidak sesuai sebab adanya kesaksian yang bertentangan dari dua saksi tersebut. Selain itu, saksi Ibnu Sakah yang pernah dihadirkan dalam sidang kedua dan dilakukan pengujian bahwa saksi ahli tersebut memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran sehingga Saman menyebut kesaksian dari saksi tersebut diragukan. Nah itu ada dua fakta yang kita lihat bahwa ada fakta yang tidak berkesesuai dengan yang pertama yang kedua kita lihat dari kecakapan saksi. Kemarin saksi Pak Ibnu Sakiyah itu dihadirkan. Sudah diuji oleh kita sebagai penasehat hukum dan didengarkan semua oleh majelis dan jaksa penuntut umum bahwa ternyata Pak Ibnu Sakiyah yang melihat, mendengar itu ada gangguan dengan penglihatan sama pendengarannya. Dan di kesaksiannya berdua mengatakan bahwa jelas beliau melihat si A, si B, si C. Kita ragukan itu jadi. Kita ragukan dan itu berbeda dengan BAP. Saman berharap kejanggalan tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim pengadilan. Dari Bengkulu Utara, Aisyah Dini, kontrobutor TVRI Bengkulu melaporkan.